bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pemiksa penonton kupas masih dalam kajian filsafat Islam di tema sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan filsafat barat dan filsafat Islam pada kali ini kita akan membahas tentang khusus filsafat Islam yaitu salah satunya atau salah satu yang ada di dalam dunia filsafat Islam yaitu adalah filsafat hikmah salah satu filsuf yang terkenal dalam mazhab ini adalah Mullah Sadra dan dibahas dalam buku ini filsafat hikmah buku yang ditulis oleh Murtadam Tarih dan disunting oleh Sat Musa Kazim yang sedang berada di samping saya terima kasih set atas kehadirannya ini filsafat hikmah yang saya tahu adalah salah satu mazhab salah satu mazhab ya dalam dunia dalam filsafat Islam atau sejarah filsafat Islam mungkin Sat Musa bisa memberikan sedikit pengantar atau pengenalan kepada pemirsa sebenarnya apa yang dimaksud dengan filsafat hikmah dan siapa Sadra itu dalam filsafat hikmah ini ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama hikmah itu sendiri di dalam tradisi pemikiran Islam kemudian menjadi padanan dari filsafat jadi ini menjawab juga pertanyaan kita yang sebelumnya bahwa apa bedanya antara filsafat Barat Yunani dan Islam para filosofi Islam itu menggunakan istilah hikmah untuk menunjukkan bahwa filsafat mereka berbeda dengan filsafat Yunani maupun Barat ya memang Barat pun waktu itu filsafatnya belum berkembang yang berkembang adalah Yunani dan Islam yang lain-lain kalaupun ada berkembang tidak sebagai sebuah seperti saya saya bilang tidak sebagai seni ataupun ilmu tertentu tapi sebagai ajaran kebanyakan orang kalau bicara tentang filsafat Cina filsafat India itu yang dimaksud adalah ajaran moral bukan filsafat sebagaimana kita tahu dalam makna teknisnya yang ada adalah Yunani dan Islam ketika itu nah untuk membedakan dengan filsafat Yunani mereka menyebut filsafat Islam itu dengan hikmah al-hikmah artinya apa bahasa al-hikmah kebijaksanaan kebijaksanaan jadi sama dengan filosofia itu nah sama dengan filosofia tapi al-hikmah di dalam bahasa Arab itu adalah kalimat yang dipakai di dalam Al-Qur'an ya eh eh dan ada di dalam Al-Qur'an itu ada istilah siapa yang diberikan hikmah maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak yang disitu ya menunjukkan bahwa hikmah ini punya kedudukan di dalam tradisi Islam di dalam Al-Qur'an di dalam ajaran para nabi ya kan kita juga mendengar lalu apa itu hikmah mereka kemudian menjelaskan hikmah itu secara harfiah artinya adalah pengetahuan yang telah terverifikasi bukan sekedar benaran konseptual tapi kebenaran pengetahuan yang sudah verified yang sudah diverifikasi karena kan orang ini kadang-kadang waman yu'tal hikmah tafakat utia khairan kathira itu kan ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 269 Allah bilang yu'til hikmah ta mayyasha Allah mengaduk kerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki waman yu'tal hikmah dan barang siapa yang dianugerahi hikmah maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak istilah khusus ini nah berkembang kemudian seperti tadi saya bilang hikmah itu diterjemahkan didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah terverifikasi dan disini beda dengan makna filosofianya di dalam rasawat Yunani kalau filosofinya kan cinta kebijaksanaan nah lalu Ibnu Sina mulai dari Ibnu Sina telah memakai istilah hikmah ini tadi untuk padanan dan terjemahan istilah filsafat, filsafat kan asal-mawasanya bukan bahasa, asal-mawasanya kan dari Yunani ya kan dari filsafat, filosofia yang kemudian dikenallah hikmah ini sebagai suatu ajaran, sebagai suatu ilmu ya kan yang punya dua dimensi dimensi teoretis disebut al-hikmah al-nabariyah dan dimensi praktis yang disebut dengan al-hikmah al-amaliyyah nah itulah mengapa ketika kemudian seorang bernama Mullah Zadra jauh setelah Ibnu Sina wafat dia kemudian mengmandangkan filsafatnya itu dengan istilah al-hikmah al-muta'aliyyah atau hikmah yang menjulang tinggi dia dikenal sebagai pemegang filsafat hikmah atau jadi katakanlah dia bukan pencetus ya dia adalah penyebar lah hikmah penyebar hikmah filsafat hikmah itu tadi saya kira itu jadi bukan dia yang pertama kali menggunakan istilah sudah ada sejak Ibnu Sina sudah ada sejak Ibnu Sina bahkan Ibnu Sina pun mengutip itu dari Al-Quran sudah dipakai kata hikmah kan di dalam Al-Quran itu digunakan banyak sekali ini kalau misalnya kita 1,2,3 ini ada 14,17 tempat di dalam Al-Quran yang kata hikmah digunakan berarti bisa dikatakan filsafat Islam itu padananya filsafat hikmah iya filsafat Islam itu ya filsafat hikmah ya hikmah itu al-hikmah itu jadi filsafat Islam itu adalah al-hikmah itu tadi karena di dalam Al-Quran digunakan itu al-kitab wal-hikmah al-kitab wal-hikmah kan berulang-ulang gitu ya nah dia adalah seperti tadi saya katakan apa? lalu apa itu? yaitu ilmu pengetahuan atau suatu kebenaran yang telah terverifikasi sudah terbukti benarnya bukan yang masih spekulatif atau kontroversi atau diperdebatkan sudah gamblang sudah gamblang sudah jelas oleh sebab itu kemudian para filosof ini kan membangun argumennya selalu kan dari yang badihi karena kalau tidak badihi ya bukan hikmah bukan hikmah harus self-evident jadi membangun argumen harus dari sesuatu yang badihi sesuatu yang sudah pasti benar gak bisa di dibantah lagi kalau ini dibantah rontok semua pengetahuan semua pengetahuan gitu Mullah Sadra itu orang menambahkan istilah al-muta'aliyah itu tadi pada hikmah jadi dia menambahkan al-hikmah al-muta'aliyah jadi hikmah yang menjulan tinggi oke kenapa? karena kalau sebelumnya di eranya Ibnu Sina atau sebelumnya lagi Al-Farabi dan lain sebagainya filsafat itu di dalamnya masih ada hal-hal selain ketuhanan selain ketuhanannya tentang jiwa tentang badan manusia tentang alam tentang bintang tentang apa mineral tentang binatang macam-macam begitu sampai ke era Mullah Sadra fokusnya adalah tentang Allah tentang Tuhan oleh sebab itu ditambahkan istilah al-muta'aliyah tadi jadi yang disebut dengan tertinggi tertinggi yang menjulang itu adalah pembahasan hikmah ketuhanan jadi maksudnya filsafat hikmah ini filsafat pembuktian ketuhanan maksudnya yang bisa ya yang dimaksud di dalam buku ini yang dimaksud di dalam buku ini adalah filsafat yang Mullah Sadra jadi filsafat hikmah itu adalah filsafat yang disodorkan dan dipresentasikan oleh Mullah Sadra meskipun bukan Mullah Sadra seorang diri yang menggunakan istilah hikmah untuk padanan filsafat sudah ada sejak sudah ada sejak Al-Farabi setelah itu Ibn Sina kemudian setelah Ibn Sina ada Ibn Rush ada Al-Fakhrarazi ada macam-macam orang yang menggunakan istilah itu bahkan gurunya Mullah Sadra sendiri orang seperti Mirdamat juga menggunakan istilah yang sama karena sudah ada dalam Al-Fakhrar ya karena sudah ada dalam Al-Fakhrar Baiklah Pak Mirza demikian penjelasan tadi tentang pengantar filsafat hikmah jadi ternyata filsafat hikmah itu sendiri konsepnya sudah berasal dari Al-Quran karena itu sangat identik dengan bukan sangat identik memang bisa dikatakan filsafat Islam dan tapi otentik dan filsafat dan Mullah Sadra menambahkannya dengan Al-Muta'aliyah karena fokusnya terhadap pembahasan ketuhanan tadi bukan berarti dia menyingkirkan pembahasan yang lain tapi memfokuskan jadi topik dominannya adalah tentang ketuhanan topik dominannya tentang ketuhanan bagi pemirsa yang ingin mendalami lebih lanjut tentunya lebih baik baca bukunya dan ya tentunya simak terus kajian Kupas karena akan dibahas dan ada subjek tersendiri tentang kajian filsafat Islam video-videonya bisa diulang dan bisa dilontarkan pertanyaan baik di media sosial Kupas ataupun di Youtube itu sendiri baik itu saja dari saya terima kasih atas kontribusinya Sad pada kajian kali ini bila itu apik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih 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 terima kasih